Hwang Fu Wushuang muncul di Akademi. Ekspresinya tenang dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, ketika Redian Sun Supreme dan yang lainnya melihat Hwang Fu Wushuang, mereka juga terkejut. Alasannya adalah Hwang Fu Wushuang memberikan perasaan bahwa dia mirip dengan kaligrafer. Dia bisa mengambil langkah itu dan menjadi Kaisar Agung kapan saja. Saya ingin melihat Feng Hao. Ini adalah kalimat pertama Hwang Fu Wushuang. Dia sangat tegas saat dia melihat ke arah Redian Sun Supreme dan kaligrafer. Redian Sun Supreme dan kaligrafer saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Sang kaligrafer berkata, Feng Hao tidak ada di sini. Alis Hwang Fu Wushuang bergerak-gerak. Dia memandang mereka berdua dan dengan dingin berkata, itu tidak mungkin. Kemana lagi Feng Hao bisa pergi selain dari Akademimu? Aku ingin bertemu dengannya. Hwang Fu Wushuang, kami tidak berbohong padamu. Feng Hao tidak ada di sini. Dia sudah lama berangkat ke lapangan es. Sang kaligrafer berkata tanpa daya. Melihat ekspresi Hwang Fu Wushuang, sepertinya menemukan Feng Hao bukanlah perkara mudah. Hwang Fu Wushuang mengerutkan alisnya dan tetap diam. Tatapannya beralih bola bali antara Luminus Sun Supreme dan kaligrafer. Dia merasa bahwa dengan status mereka, mereka tidak perlu menipunya. Terlebih lagi, Feng Hao tidak akan menutup mata terhadapnya. Hwang Fu Wushuang terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia dengan putus asa berkata, jika Feng Hao kembali, katakan padanya bahwa Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure ingin menggunakan anak itu untuk menghadapinya. Mendengar berita tentang Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru, Yang Mulia Matahari bersinar dan Sang Kaligrafer bertukar pandangan sebelum mereka melihat ke arah Hwang Fu Wushuang dan berkata, Saya harap Anda dapat memberitahu kami sesuatu tentang Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru, serta segala sesuatu yang terjadi setelah kamu diculik. Hwang Fu Wushuang menggelengkan kepalanya seolah dia tidak ingin membicarakannya. Ia menghela nafas dan berkata, pangkalan budidaya Iblis Agung Langit Azure tidak sekuat dulu. Raja Agung setengah langkah biasa sudah lebih dari cukup untuk dia tekan. Itu sebabnya dia bersembunyi di tempat terpencil. Kami juga menyadari hal ini, jadi kami telah mencari jejaknya. Sedemikian rupa sehingga Feng Hao bahkan bertarung dengannya di dataran es beberapa waktu lalu. Meskipun dia tidak berhasil membunuhnya, konsekuensinya adalah Langit Azure yang harus ditanggung Raja Tidaklah Ringan. Kata Rediensun Soverein dengan suara serius. Mengenai anakmu dan Feng Hao, bisakah kamu memberitahu kami secara detail? Master Kaligrafer berkata dengan suara yang dalam. Ada nada mendesak dalam suaranya karena dia dan yang lainnya tidak tahu apapun tentang anak itu. Bahkan jika dia muncul di masa depan, mereka tidak akan tahu. Aku juga tidak tahu. Anak itu dibawa pergi oleh penguasa Iblis Agung Langit Azure saat dia dilahirkan. Namun, aku tahu bahwa ada tanda berbentuk bintang di dahi anak itu. Huang Fu Wushuang berkata dengan lugas. Saat itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggendong anaknya dan dibawa pergi oleh penguasa Iblis Agung Langit Biru. Sejak dia melepaskan diri dari segel, dia telah memulihkan basis budidayanya dan mencari jejak Azure Sky Archdevil Soverein dengan harapan dapat mengambil kembali anaknya. Namun, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Sebaliknya, dia secara tidak sengaja membuat terobosan dan menjadi Raja Agung setengah langkah. Huang Fu Wushuang memiliki fisik surgawi kun ilahi, sebuah fisik yang tidak dapat diremehkan. Dia sudah berada di puncak alam suci, tetapi budidayanya telah lama ditekan oleh segel. Tidak lama setelah segelnya dilepas, dia berhasil membuat terobosan, sesuatu yang bahkan tidak dia duga. Karena Feng Hao tidak berada di Akademi, Huang Fu Wushuang tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia segera mengucapkan selamat tinggal pada Redian Sun Soverein dan Kaligrafer lalu pergi. Redian Sun Soverein ingin dia tetap tinggal. Lagi pula, Raja Agung setengah langkah, terutama yang bisa menerobos ke alam Raja Agung kapan saja, akan sangat membantu Akademi. Selanjutnya, dengan hubungan antara Feng Hao dan Akademi, dia tentu berharap Huang Fu Wushuang dapat bertahan di Akademi. Hanya dengan begitu dia bisa dengan aman menunggu kembalinya Feng Hao. Meski hubungan keduanya tidak jelas, ada hubungan yang tidak bisa diputuskan di antara keduanya. Tidak, aku akan terus mencari anakku. Ekspresi Huang Fu Wushuang suram. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Saat ini, dia sangat berbeda dari sebelumnya. Dia menjadi lebih acuh terhadap dendam yang dia miliki dengan Feng Hao di masa lalu. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke Akademi untuk mencari Feng Hao. Saat ini, Huang Fu Wushuang hanya ingin menemukan anaknya secepatnya. Itu adalah darah dan dagingnya, dan tidak ada seorang wanita pun yang tidak berperasaan hingga mengabaikan kehidupan dan kematian putranya. Sehubungan dengan niat Huang Fu Wushuang untuk pergi, tidak ada gunanya bahkan jika Radian Sun Soverein dan Kaligrafer mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, Huang Fu Wushuang hanya peduli pada putranya. Setelah percakapan singkat, dia pergi. Leluhur bela diri, apa pendapatmu tentang dia? Setelah Huang Fu Wushuang pergi, Sang Kaligrafer merenung sejenak. Dia bahkan ingin memaksa Huang Fu Wushuang untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan Feng Hao. Tidak masalah, biarkan dia pergi. Setidaknya, dia adalah Raja Agung setengah langkah, dan penguasa Iblis Agung Langit Biru bukanlah lawannya. Radian Sun Soverein tersenyum, Saat ini, saya hanya mengkhawatirkan situasi Feng Hao. Sudah lama sekali sejak dia pergi ke lapangan es. Dengan budidayanya, seharusnya tidak ada apapun yang dapat menghalanginya. Kaligrafer sangat percaya diri pada Feng Hao. Bagaimanapun, Feng Hao telah menciptakan terlalu banyak ajaiban ketika dia masih di Pinnacle Saint Realm, yang membuat Kaligrafer berseru kagum. Belum lagi Feng Hao telah berkembang ke level yang sama dengan Kaligrafer. Itu benar. Saat ini, aku sedikit penasaran. Siapa di antara kalian bertiga yang akan menjadi Raja Agung terlebih dahulu? Radian Sun Soverein menghela nafas dengan ekspresi santai. Terlepas dari siapa yang pertama kali menjadi Raja Agung, itu adalah hal yang baik bagi mereka. Leluhur bela diri, jika salah satu dari kita benar-benar menerobos ke alam Kaisar Agung, maka batasan yang ditinggalkan oleh yang tertinggi dari kekacauan primordial juga akan dipatahkan. Haruskah kita kembali ke benua Penglai? Buksain ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Tentu saja kita harus kembali. Radian Sun Soverein tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika seseorang menjadi Raja Agung di benua bela diri sejati, Dao Surgawi di benua Penglai juga akan berubah. Ada banyak ahli di sana. Sang Kaligrafer menganggupkan kepalanya dalam diam dan menghela nafas. Dia ingin menjadi Raja Agung, tapi dia masih kekurangan kesempatan. Dia bisa membuat terobosan kapan saja. Pada saat itu, semua orang di akademi dan bahkan benua bela diri sejati akan kembali ke benua Penglai bersama-sama. Benua Penglai? Dunia macam apa itu? Sang Kaligrafer mau tidak mau mengangkat kepalanya untuk melihat kubah biru surga. Jejak kerinduan muncul di wajahnya. Dia selalu penasaran dengan benua Penglai yang penuh dengan ahli. Pada saat ini, Feng Hao berada di ruang di dalam tubuh binatang eksotis gurita itu. Situasinya tidak terlalu optimis. 2.202 Ruang di dalam tubuh binatang gurita itu terdistorsi di mana-mana, disertai dengan dentuman sonic. Fluktuasi energi spasial yang mengerikan menyebar ke mana-mana, dan ada bola cahaya yang menyilaukan di dalamnya. Samar-samar terlihat siluet melayang di dalamnya. Sebelum dia menyadarinya, Feng Hao telah bertahan selama 2 bulan penuh, yang setara dengan 5 tahun di dunia luar. Selama 5 tahun ini, Feng Hao mempertahankan keadaan ini. Dia ingin keluar dari ruang ini, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Hanya dengan membunuh binatang gurita itu dia bisa keluar dari ruang ini. Namun, binatang gurita itu tidak pernah muncul. Bahkan jika Feng Hao ingin membunuhnya, dia tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk melakukannya. Hal ini membuat Feng Hao sangat kesal. Bukannya Feng Hao tidak memperoleh apapun selama 5 tahun meditasi ini. Dia mulai mempelajari hukum waktu di ruang ini. Sebelumnya, dia belum pernah mendengar adanya kekuatan seperti itu. Mampu mengubah kecepatan waktu adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan penguasa tidak dapat mencapai hal ini. Langit tidak kenal ampun, dan waktu adalah yang paling kejam. Bahkan penguasa, yang berdiri di puncak suatu era, tidak dapat menahan satu pukulan pun di hadapan kekuatan waktu. Sejak zaman kuno, berapa banyak ahli yang ingin melepaskan diri dari belenggu waktu dan memperoleh keabadian. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Oleh karena itu, hukum waktu adalah kekuatan yang bahkan melampaui hukum ruang angkasa. Dia telah merasakan aliran energi di ruang ini, mencoba menangkap jejak peluang itu dan melihat apakah dia dapat memahami sedikitpun dari kekuatan ini. Sayangnya, dia hanya merasakan samar-samar perasaan yang tak terlukiskan, dan tidak membuat terobosan nyata. Perlahan membuka matanya lagi, mata Feng Hao tidak menunjukkan emosi apapun. Dia sudah melewati Touhles di lingkungan yang tenang ini, jadi dia secara alami sudah terbiasa dengan hal itu. Dia memeriksa energi di tubuhnya seperti biasa, dan menghela nafas. Setelah sekian lama berdiam di sini, energi dalam tubuhnya bisa dikatakan sudah sangat terkuras. Jika bukan karena tubuh fisiknya sangat berbeda dari orang biasa, dia mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Meski begitu, Feng Hao merasa dia tidak tahan lagi. Jika dia terus seperti ini, kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya akan segera habis. Saat itu, dia akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Dia melihat sekeliling ke dinding batu transparan. Meski tidak ada apa-apa, dia masih bisa merasakan binatang gurita itu mengawasinya setiap saat. Begitu dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bukan tandingannya, binatang gurita itu akan mengambil kesempatan untuk muncul. Tiba-tiba, mata Feng Hao berbinar. Dia memikirkan sebuah rencana, karena binatang gurita itu tidak mau muncul sendiri, dia bisa menggunakan skema untuk memaksanya keluar. Dengan begitu, dia akan menyergapnya setelah muncul, menimbulkan kerusakan pada jiwanya, atau bahkan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Namun, bagaimana dia bisa memancing binatang gurita itu keluar? Feng Hao sedikit bermasalah. Binatang gurita itu memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Tentu saja ia bisa melihat kondisinya dengan sekali pandang. Selain itu, ruang ini adalah dunianya yang kecil. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus berhasil dalam satu serangan, atau tidak akan ada peluang sama sekali. Feng Hao menggigit bibirnya, memikirkan cara membuat binatang gurita itu muncul dengan sendirinya. Dari kelihatannya, dia hanya bisa melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan diri dari binatang gurita itu, membuatnya percaya bahwa kondisinya memang tidak baik, dan baru kemudian dia akan terlihat. Meskipun kecerdasan binatang gurita itu tidak lemah, bagaimanapun juga, ia tetaplah binatang yang eksotik. Dari segi skema, bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia? Namun, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagi Feng Hao, dia harus membuatnya terlihat seperti sedang dalam kondisi buruk, tapi dia tidak boleh terlalu percaya diri. Bagaimanapun, binatang gurita itu akan bisa merasakannya. Jika lukanya terlalu parah, maka dia tidak akan mampu mengumpulkan cukup energi untuk membunuhnya dalam satu serangan. Ini bukanlah metode yang bisa mengganti kerugian. Namun, setelah beberapa saat, Feng Hao tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Binatang gurita hanya bisa muncul di ruang ini dalam bentuk jiwanya. Baginya, ini merupakan sebuah keuntungan. Kekuatan jiwanya bukan sekadar kekuatan biasa. Saat itu, bola spiritual memungkinkan dia untuk memahami seni ilahi generasi Phoenix Nirvana, serta seni rahasia pengembangan jiwa lainnya. Selama periode waktu ini, dia telah berusaha mengembangkan jiwanya, dan efeknya tidak lemah. Jika dia menggunakan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuh binatang gurita itu. Ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Namun, Feng Hao tetap memutuskan untuk melakukannya, karena dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Dua bulan telah berlalu baginya, yang setara dengan lima tahun berada di dunia luar. Jika dia menunda lebih lama lagi, itu akan mempengaruhi pencarian bahan lainnya. Segera setelah itu, Feng Hao mulai menarik kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya, menciptakan proses pelemahan secara bertahap. Proses ini juga tidak bisa terlalu cepat. Bagaimanapun, binatang gurita itu tidak bodoh. Saat kekuatan hukuman surgawi di permukaan tubuh Feng Hao berangsur-angsur melemah, bila spasial di sekitarnya tampak menjadi lebih terkonsentrasi, terus-menerus menyerang Feng Hao. Memang benar, seperti yang diharapkan Feng Hao, binatang gurita itu telah mengawasi dalam kegelapan, menunggu Feng Hao mengungkapkan kondisi lemahnya. Feng Hao sebenarnya telah bertahan begitu lama, yang juga di luar dugaannya. Namun, selama ini sudah menunggu. Sekarang kekuatan hukuman surgawi di permukaan tubuh Feng Hao telah melemah, secara alami menarik perhatiannya. Itu sangat menyenangkan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya terlihat pemandangan ini. Namun, binatang gurita itu sangat berhati-hati. Itu tidak muncul secara langsung. Saya juga khawatir Feng Hao berpura-pura memancingnya keluar. Oleh karena itu, ia segera mengendalikan kekuatan di ruang angkasa, terus melancarkan serangan yang lebih terkonsentrasi. Saat Feng Hao dengan sengaja melemahkan kekuatan hukuman surgawi, serangan yang dialaminya juga menjadi jauh lebih menakutkan. Namun, dia mengumpulkan sebagian kekuatan didantiannya, sehingga dia bisa menggunakan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana pada akhirnya dan memberikan pukulan fatal pada gurita itu. Proses ini sangat lambat. Setelah setengah bulan berikutnya, hanya lapisan cahaya samar yang tersisa di permukaan tubuh Feng Hao, dan lapisan cahaya ini tampak begitu tidak berdaya di hadapan bila spasial yang memenuhi langit. Binatang gurita, yang mengamati dalam kegelapan, diam-diam merasa senang. Ia terus meningkatkan intensitas serangannya. Ia ingin menunggu sampai Feng Hao benar-benar lemah sebelum muncul. Kemudian, ia akan mampu memberikan pukulan fatal dan melahap jiwanya. Qi 2203 Saat kekuatan hukuman surgawi di permukaan tubuh Feng Hao menghilang, Feng Hao tidak memiliki sarana untuk membela diri. Dia hanya bisa menyaksikan bila spasial yang ada di mana-mana menyerangnya. Feng Hao mengangkat alisnya. Dia masih tidak merasakan kemunculan binatang gurita itu. Dia menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan, aku akan memainkan trik melukai diriku sendiri sampai akhir. Qi Bila spasial yang tak terlihat menyerang, melesat ke seluruh permukaan tubuh Feng Hao. Itu langsung merobek pakaian Feng Hao, dan bahkan kulitnya. Harus disebutkan bahwa bila spasial itu aneh. Mereka hanya menyebabkan luka yang sangat dangkal. Bahkan darah pun tidak merembes keluar. Namun, ada kekuatan misterius pada mereka, menyebabkan energi di tubuh Feng Hao bocor tanpa henti. Satu, dua, saat kekuatan hukuman surgawi menghilang, bila spasial juga meninggalkan luka demi luka di tubuh Feng Hao tanpa kendali. Segera, pakaiannya compang camping. Dilihat secara kasar, ada sekitar 20 hingga 30 luka di tubuhnya. Meskipun luka ini tidak menyebabkan cedera serius pada Feng Hao, Feng Hao tetaplah manusia. Siapapun yang melihat begitu banyak luka di tubuhnya pasti tidak akan mampu menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini hanyalah penyiksaan. Feng Hao tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia mengutuk binatang gurita itu berkali-kali. Demi keberhasilan rencananya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggung luka yang semakin banyak. Pada saat yang sama, dia harus menjaga aliran energi yang berlebihan di tubuhnya. Dia harus menghemat sejumlah energi untuk menggunakan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana. Sementara Feng Hao terus-menerus menderita karena bila spasial yang menakutkan, binatang gurita yang bersembunyi di kegelapan telah memperhatikan perubahan Feng Hao. Perubahan Feng Hao saat ini membuatnya sangat bahagia. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, dia akhirnya berhasil mengubah Feng Hao menjadi seperti ini. Jieji, mari kita lihat bagaimana kamu akan meninggalkan tempat ini. Binatang gurita itu mempertahankan sifatnya yang berhati-hati dan tidak segera muncul. Di matanya, Feng Hao sudah berada di ujung tali. Itu hanya akan muncul pada saat-saat terakhir. Bagaimanapun, energi yang dikonsumsi oleh bila spasial di sekitarnya juga dikembalikan ke kristal belah ketupatnya. Ia hanya perlu menyempurnakannya sebentar, dan itu akan menjadi kekuatannya sendiri. Menghadapi situasi seperti itu, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan bertahan. Dia juga tidak berani terlalu berhasrat untuk sukses. Kalau tidak, binatang gurita itu tidak akan mempercayainya dan tidak akan muncul. Saat itu, dia akan terjebak dalam dilema. Persis seperti ini, beberapa hari berlalu. Saat ini, Feng Hao berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dia bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bergerak. Tanpa disadari, badai pedang spasial yang tak ada habisnya di sekelilingnya telah melemah secara diam-diam. Binatang gurita sialan, bukankah dia terlalu berhati-hati? Sebenarnya dia masih belum muncul. Feng Hao terus mengutuk dalam hati. Bukankah binatang gurita ini terlalu takut mati? Ia sebenarnya masih bersembunyi saat aku dalam keadaan lemah. Membuka matanya sedikit, Feng Hao mengalihkan pandangannya ke badai pedang spasial di sekitarnya, yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Jika ini terus berlanjut, dia juga tidak akan bisa bertahan. Masih ada sebagian energi yang tersisa di tubuhnya, melonjak untuk mengeluarkan teknik ilahi Nirwana Phoenix. Jika binatang gurita itu masih menolak untuk menunjukkan dirinya, itu berarti dia benar-benar berada dalam situasi putus asa, dan akhirnya akan mati di sini juga. Tampaknya telah mendengar pikiran Feng Hao, atau mungkin karena terlalu banyak waktu telah berlalu, tetapi binatang gurita itu juga merasa bahwa penampilan lemah Feng Hao saat ini jelas bukan sebuah akting. Karena itu, diputuskan bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Hao praktis tergeletak di tanah. Dia tampak seperti lampu yang kehabisan minyak. Ruang di depannya perlahan berputar, dan bila spasial tajam yang bergerak bola balik di sekelilingnya juga berhenti. Akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, iya. Jantung Feng Hao berdetak kencang, menebak bahwa binatang gurita itu akan muncul dengan sendirinya. Benar saja, siluet buram perlahan muncul di tempat yang ruangnya berputar. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Itu bukanlah proyeksi, tapi sosok yang sedikit ilusi. Dilihat dari penampilannya, ia tampak seperti versi mini dari binatang gurita. Jieji, lihat penampilanmu saat ini. Kamu masih berbicara tentang membunuhku. Ini adalah bentuk jiwa binatang gurita itu. Kali ini, ia akhirnya bisa muncul tanpa hambatan apapun, karena Feng Hao saat ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengancamnya. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia perlahan membuka matanya dan menatap binatang gurita itu, memperlihatkan tatapan yang galak. Tentu saja itu hanya akting. Diam-diam dia senang di dalam hati, bersiap mencari kesempatan untuk melakukan gerakan cepat dan langsung membunuhnya. Melihat Feng Hao tidak mengatakan apa-apa, binatang gurita itu menunjukkan senyuman kejam di matanya. Pandangannya tertuju pada luka padat di tubuh Feng Hao. Ia menggelengkan kepalanya dan mentransmisikan suaranya dengan dingin, tunjukkan padaku betapa arogannya dirimu. Kamu benar-benar berani datang ke laut beku dan menginginkan rumput jiwa S-9 meter. Bukankah kamu sedang mencari kematian? Tak lama kemudian, binatang gurita itu mengaum dengan marah ke langit, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Seolah-olah ia mengungkapkan kegembiraan di dalam hatinya. Selama ia melahap Feng Hao, ia akan mampu menyembuhkan luka yang dideritanya terakhir kali, dan bahkan mungkin bisa naik ke level berikutnya. Mati! Binatang gurita itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mempertahankan bentuk jiwanya, akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan mulai bersiap untuk melahap Feng Hao. Dinding yang hampir transparan di sekelilingnya mulai memancarkan cahaya cemerlang secara terus-menerus, semuanya berkumpul di tubuh binatang gurita itu. Setelah beberapa saat, jiwa binatang gurita itu tampaknya menjadi lebih fokus. Itu menatap tajam ke arah Feng Hao, memperlihatkan senyuman sinis. Sosoknya juga langsung melintas, membuka mulutnya yang berdarah. Dari kelihatannya, sepertinya dia akan menelan Feng Hao hidup-hidup. Feng Hao juga merasakan bahwa kesempatan telah tiba. Gelombang cahaya ilahi yang menakjubkan meledak dari matanya, dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah di dalam hatinya, langsung menggunakan teknik ilahi Phoenix Nirvana. Potongan cahaya biru mulai melonjak di tubuhnya, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi mengerikan terus menyebar kemanapun cahaya biru itu lewat. Hampir dalam sekejap mata, Feng Hao tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tiba-tiba melompat dari tanah, tidak lagi terlihat lemah seperti sebelumnya. 2.204 Transformasi Feng Hao terjadi hampir seketika. Sebelum Gurita sempat bereaksi, ia melihat transformasi cepat Feng Hao, berubah dari orang yang sangat lemah menjadi kultifator puncak dengan aura agung dalam sekejap mata. Ini terlalu mengejutkan. Tidak, tidak mungkin, ini. Sedikit kepanikan muncul di mata Gurita. Jelas sekali, perkembangan situasi telah melebihi ekspektasi. Setelah itu ia juga kaget dan ingin bersembunyi lagi. Dalam kondisi saat ini, jika Feng Hao berhasil menyergapnya, yang menunggunya adalah kematian. Namun, Gurita tidak menyangka bahwa semua ini adalah rencana Feng Hao. Ia telah menunggu begitu lama, dan menderita begitu banyak luka, semuanya terjadi pada saat ini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kamu memberiku ramuan jiwa S9 Neter, mengapa aku harus mengambil tindakan melawanmu? Feng Hao tertawa dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangannya, meraih erat tubuh Gurita itu. Gurita itu langsung merasa tubuhnya seperti dibelenggu oleh suatu kekuatan, tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimanapun, ini adalah domainnya. Bagaimana pihak lain bisa memanipulasi hukum ruang angkasa dengan begitu terampil? Aku lupa memberitahumu, aku juga sangat mahir dalam hukum ruang angkasa. Feng Hao tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat Gurita yang dia jebak. Meskipun ini adalah wilayah Gurita, Feng Hao telah memahami hukum ruang sampai tingkat tertentu. Saat suaranya memudar, bola cahaya cemerlang mulai berkumpul di telapak tangan Feng Hao, menghasilkan suara mendesis. Segera, itu berubah menjadi bola petir, menutupi seluruh telapak tangan Feng Hao. Kamu yang memintanya, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung. Kekuatan hukuman surgawi tidak diragukan lagi merupakan metode yang sangat berguna melawan musuh dalam bentuk jiwa, terutama binatang eksotis seperti Gurita. Jiwa mereka jauh lebih lemah daripada manusia kultifator pada level yang sama. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Pada saat ini, binatang eksotis Gurita itu benar-benar panik. Situasi telah berbalik dalam sekejap, dan baru bereaksi sekarang. Saat ini dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia bisa dikatakan seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Gurita itu menunjukkan ekspresi memohon. Tidak ada yang ingin mati, terutama binatang eksotis seperti itu yang berdiri di puncak. Ia lebih takut mati daripada orang lain, dan Feng Hao dapat memutuskan hidup atau mati dengan satu pikiran. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan menyerangku sejak awal. Feng Hao mengangkat bahu. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Tidak, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu sembilan rumput jiwa es tenang. Saat menghadapi kematian, binatang eksotis Gurita itu mengertakkan gigi dan menunjukkan sikap patuh. Ia lebih memilih menyerahkan sembilan rumput jiwa es tenang daripada mati di tangan Feng Hao. Apakah kamu menganggapku bodoh? Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa meminta sembilan rumput jiwa es tenang sama dengan meminta nyawamu? Feng Hao sedikit menyipitkan matanya, melihat binatang eksotis Gurita yang dipenjara. Dia merasa mungkin akan menjadi bencana jika dibiarkan hidup. Ketakutan muncul di mata binatang Gurita eksotis itu. Ia hanya bisa menyaksikan Feng Hao bergerak melawannya, tidak mampu membalas sama sekali. Segera setelah itu, seluruh jiwanya mulai berubah menjadi ilusi. Itu melolong menyedihkan, karena miniatur naga sejati samar-samar muncul dalam cahaya cemerlang di tangan Feng Hao. Feng Hao secara langsung menanamkan kekuatan hukuman surgawi yang luar biasa ke dalam jiwanya. Ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, disertai dengan tangisan menyedihkan dari binatang Gurita eksotis itu. Saat ini, ruang tersebut menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ekspresi Feng Hao tidak berubah. Ketika ruang itu benar-benar runtuh, itu akan menjadi waktu bagi binatang eksotis Gurita itu untuk mati. Pada saat itu, dia akan bisa melarikan diri dan mendapatkan sembilan rumput jiwa es tenang. Tidak. Binatang eksotis Gurita itu meraung ke langit, suaranya dipenuhi kengganan. Jiwanya perlahan-lahan terkikis oleh kekuatan hukuman surgawi. Ketakutan di matanya perlahan digantikan oleh kemarahan. Pada saat berikutnya, ruang itu bergetar lebih hebat lagi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Feng Hao juga merasakan perubahan ini, dan ekspresinya segera berubah menjadi serius. Binatang Gurita eksotis itu mungkin tahu bahwa ia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, sehingga ia tidak ragu-ragu untuk menyalakan jiwanya sendiri. Sekalipun itu berarti binasa bersama, ia ingin meninggalkannya. Kamu terlalu meremehkanku. Bagaimana mungkin aku tidak waspada terhadap tipuan seperti itu? Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia secara alami memikirkan segala macam kemungkinan ketika merencanakan masalah ini. Dia sudah lama mengambil tindakan pencegahan terhadap binatang eksotis Gurita yang ingin menyalakan jiwanya dan binasa bersamanya. Aura tirani tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan sambaran petir padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya. Raungan naga terdengar, dan naga petir yang sangat besar yang terkondensasi dari kekuatan hukuman surgawi keluar dari tubuhnya, mengaum saat ia menyerang binatang eksotis Gurita itu. Mengaum. Saat auman naga terdengar, kekuatan yang terkandung di dalamnya menyebabkan seluruh ruangan membeku. Hanya dalam waktu singkat, naga petir yang mengaum langsung melahap jiwa binatang eksotis Gurita itu. Sebuah bola petir besar melayang di udara. Retakan mulai muncul di ruang sekitarnya, tapi tidak lagi sekeras sebelumnya. Jiwa binatang eksotis Gurita itu langsung dimakan oleh naga petir. Ia bahkan tidak bisa bereaksi sedikitpun. Feng Hao melihat bola cahaya dan merenung sejenak. Dia tidak memilih untuk melahapnya secara langsung, dan membiarkan naga petir terus-menerus memurnikan jiwa binatang eksotis Gurita itu. Dia berbeda dari yang lain. Pada levelnya, kekurangannya bukanlah kekuatan, tapi tingkat pemahaman tertentu. Selama dia mengambil langkah itu, dia akan mampu menjadi seorang kaisar yang hebat. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika melahap jiwa binatang eksotis Gurita itu akan mempengaruhi dirinya. Itu tidak akan ada gunanya. Karena itu, dia menunggu naga petir untuk memurnikan jiwa binatang eksotis Gurita itu. Dinding yang hampir transparan di sekelilingnya juga tertutup retakan, dan bahkan mulai runtuh. Melihat ini, Feng Hao menghela nafas lega. 2205. Tidak lama setelah Feng Hao membunuh jiwa binatang eksotis Gurita itu, ruang itu langsung runtuh, dan sebagai hasilnya Feng Hao langsung dipindahkan. Saat dia dipindahkan, Feng Hao merasakan rasa dingin yang familiar. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di perairan sedingin es. Dia segera merasakan tekanan tak terlihat melonjak ke arah tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao langsung menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk membentuk lapisan penghalang energi di permukaan tubuhnya, mengisolasi dirinya dari tekanan yang masuk. Melihat sekelilingnya, Feng Hao merasakan sakit kepala. Apakah binatang Gurita eksotik ini bersembunyi di sarangnya sendiri? Di sekelilingnya gelap Gulita. Dia mungkin berada di dasar laut yang membeku, dan tidak jauh darinya ada tubuh besar yang mengambang dengan tenang, tidak bergerak sama sekali. Itu adalah tubuh binatang Gurita eksotik itu. Pada saat ini, aura binatang eksotis Gurita itu tidak berfluktuasi sama sekali. Feng Hao telah membunuh jiwanya sejak lama, meninggalkan mayat sedingin es di dasar laut yang membeku. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dengan kekuatan hukuman surgawi yang mengisolasinya dari tekanan di sekitarnya, dia tidak takut pada apapun. Tempat ini seharusnya menjadi sarang binatang Gurita yang eksotis. Bagi binatang eksotik yang kuat seperti itu, ia tidak akan pernah membiarkan binatang eksotik lainnya muncul di sekitarnya. Karena itu, Feng Hao berjalan tanpa khawatir. Ada cahaya samar di dahi binatang eksotis Gurita itu. Cahaya lembut terlihat jelas di kegelapan, dan ada beberapa tanaman yang bergoyang tanpa henti di dalamnya. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa rumput jiwa S9 Neter sebenarnya tumbuh tepat di dahi binatang eksotis Gurita itu. Itu sangat aneh. Melihat ini, bahkan Feng Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, rumput jiwa S9 Neter berada tepat di depannya. Tentu saja dia tidak akan terlalu mempedulikannya. Ini menyangkut kehidupan wanita berpakaian putih itu. Saat dia mendekati tubuh binatang eksotis Gurita itu, telapak tangan Feng Hao bersentuhan dengan lapisan cahaya lembut. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya bisa langsung melewatinya. Namun, pada saat berikutnya, dia menarik tangannya kembali secepat kilat, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Lengan Feng Hao bergetar beberapa kali sebelum ekspresi terkejut di wajahnya perlahan menjadi tenang. Ternyata ketika telapak tangan Feng Hao langsung melewati cahaya lembut itu, dia merasakan suhu yang sangat dingin yang menyebabkan jiwanya bergetar. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, kemungkinan besar dia akan langsung berubah menjadi patung es. S9 Neter Ice Soul Grass sebenarnya memiliki suhu yang sangat mengerikan. Feng Hao juga terkejut sesaat. Ini benar-benar di luar akal sehatnya. Menurut suhu yang dia rasakan sebelumnya, apalagi gurita, bahkan jika bukan karena lapisan energi lembut yang memisahkan mereka, seluruh laut beku mungkin akan tertutup es jika bukan karena lapisan energi lembut yang memisahkan mereka. Mereka. Sedikit keraguan muncul di wajahnya. Feng Hao melihat beberapa batang 9 Neter Ice Soul Grass di depannya, merasa tidak berdaya. Bagaimana dia bisa membawa 9 Neter Ice Soul Grass pergi? Namun, saat dia merasa tidak berdaya, lapisan cahaya lembut yang menyelimuti rumput jiwa es 9 Neter mulai mengeluarkan riak samar. Segera, ruang di sekitarnya mulai memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Ini, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Segera, perasaan buruk muncul di hatinya. Dia tidak tahu jenis energi apa yang terbentuk dari lapisan cahaya yang tampaknya lemah ini, tapi energi itu mampu memblokir rasa dingin mengerikan yang dipancarkan oleh 9 Neter Ice Soul Grass. Mungkinkah cahaya lemah akan menghilang? Ekspresi Feng Hao berubah sangat jelek ketika dia memikirkan hal ini. Saat cahayanya menghilang, suhu dingin 9 Neter Ice Soul Grass akan menyebar secara menyeluruh. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, lapisan cahaya lemah tiba-tiba menjadi cemerlang, menerangi seluruh lautan es. Pada saat yang sama, tubuh besar binatang eksotis gurita itu mulai menyusut dengan aneh. Tidak, lebih tepatnya, itu dengan cepat berubah menjadi mayat kering. Daging dan darahnya sepertinya sedang dimakan, hanya menyisakan kerangka. Melihat ini, Feng Hao buru-buru mundur, melihat beberapa batang 9 Neter Ice Soul Grass dengan ketakutan. Mengapa hal aneh terjadi? Feng Hao tidak bisa memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Namun, kerangka besar binatang eksotis gurita itu perlahan-lahan tenggelam lebih dalam ke laut, meninggalkan cahaya cemerlang yang melayang di udara. Cahaya itu perlahan menghilang. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya melihat beberapa batang rumput jiwa S9 Neter dengan jelas. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan apapun, tetapi ada kristal tambahan seukuran kepalan tangan di bawah rumput jiwa S9 Neter, seolah-olah rumput jiwa S9 Neter hidup di atasnya. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Feng Hao. Pada saat ini, riak energi di sekitarnya perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak ada lagi riak energi yang menakutkan. Sebuah pemikiran melintas di hati Feng Hao saat dia sekali lagi mengulurkan tangannya. Saat dia perlahan berjalan ke depan rumput jiwa S9 tenang, Feng Hao menghirup udara dalam-dalam dan sekali lagi mengulurkan tangannya ke dalam cahaya lembut. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa rasa dingin yang menakutkan dari sebelumnya sudah tidak ada lagi. Dia sekarang bisa dengan mudah mengambil sembilan rumput jiwa S9. Dia fokus pada kristal yang muncul di bawah Nine Neter Eyes Soul Grass, dan menemukan bahwa ada semacam hubungan antara kristal itu dan Nine Neter Eyes Soul Grass. Untayan energi yang sangat halus memancar dari kristal, meluas ke sembilan Neter Eyes Soul Grass. Feng Hao tidak bertindak gegabuh. Setelah merenung sejenak, dia langsung menyimpan sembilan Neter Eyes Soul Grass dan kristalnya. Meskipun dia tidak tahu apa kristal itu, tampaknya kristal itu memiliki hubungan yang signifikan dengan rumput jiwa S9 Neter. Mungkin dia akan mengetahuinya setelah bertanya pada Radiant Sun Soverein kapan dia kembali. Dengan sembilan Neter Eyes Soul Grass di tangannya, tujuannya untuk perjalanan ini telah tercapai. Dengan sembilan Neter Eyes Soul Grass di antara ketiga bahan tersebut, Feng Hao jauh lebih percaya diri. Selanjutnya, dia telah mengumpulkan total enam batang Nine Neter Eyes Soul Grass kali ini. Apalagi pil jiwa kehidupan, itu sudah cukup jika dia menambahkan pil jiwa bumi. Senyuman santai muncul di sudut mulutnya. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba teringat pada hukum waktu yang dipahami oleh binatang gurita itu. Kekuatan ini membuatnya sangat bersemangat, terutama saat berada di luar angkasa. Aliran waktu sangat berbeda, dan dapat dikatakan bahwa satu tahun di pegunungan setara dengan seribu tahun di dunia luar. 2206 Exodus Tales segalanya gelap gulita sejauh mata memandang. Namun, Feng Hao secara kasar masih bisa melihat sekelilingnya. Daripada menyebutnya sebagai sarang gurita, lebih tepat jika disebut sebagai gurun. Samar-samar dia bisa melihat ada banyak batu raksasa yang tersebar di mana-mana. Jika dia melihat lebih dekat, dia bahkan bisa melihat beberapa bangunan runtuh, tembok batu pecah, dan beberapa pilar batu raksasa. Apalagi luasnya tidak kecil, itu membentang ribuan mil, tanpa akhir yang terlihat. Apakah ini dasar laut beku? Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Adegan ini terlalu aneh. Dari kelihatannya, itu tampak seperti reruntuhan-reruntuhan kuno. Tampaknya di masa lalu, ada peristiwa yang sangat gemilang. Namun, semuanya telah lenyap dalam sungai waktu yang panjang. Saat dia berjalan perlahan, Feng Hao melihat banyak rune padat di beberapa pecahan batu dan loh batu. Namun, dia tidak dapat memahami satupun dari mereka. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Menurut apa yang dia ketahui, sebelum penguasa primordial turun ke benua bela diri sejati, roh api dari wilayah api tak berujung telah menjadi penguasa benua bela diri sejati. Mungkinkah ada lebih banyak raskuno sebelum suku roh api? Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao melongo sejenak. Ini bukanlah hal yang mustahil. Dunia ini sangat luas dan tidak ada yang bisa melacak asal-usulnya. Hanya para ahli yang benar-benar turun dari surga yang dapat mengetahui semua ini. Feng Hao melakukan putaran kasar, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sebagian besar tempat ini seperti gurun. Bahkan jika dia melihat beberapa loh batu pecah atau dinding dengan banyak tanda di atasnya, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Tak berdaya, Feng Hao menyerah pada gagasan hukum waktu. Dia menghela nafas pelan. Jika dia memiliki kekuatan hukum waktu, dia akan menjadi lebih kuat lagi. Namun, saat Feng Hao hendak pergi, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Itu adalah loh batu yang terbuat dari perunggu. Hanya sepertiganya yang tersisa, dan ia terletak dengan tenang di dasar lautan es. Alasan mengapa Feng Hao menyadarinya adalah karena dia ingat bahwa ini adalah kedalaman samudera es. Terlebih lagi, bangunan-bangunan ini semuanya terbuat dari perunggu biasa dari bertahun-tahun yang lalu. Mereka telah lama hancur dalam sungai waktu yang panjang. Namun, dia menemukan tablet perunggu tersebut. Tidak ada kerusakan di permukaan. Itu tampak seperti sebuah tablet perunggu lengkap yang telah dipatahkan secara paksa oleh seseorang. Karena penasaran, Feng Hao mengukur tablet perunggu ini dan menemukan bahwa ada juga banyak simbol padat yang terekam di dalamnya. Namun, itu berbeda dari yang lain. Ketika Feng Hao meliriknya, hatinya sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan, dan seluruh pikirannya tanpa sadar terfokus pada tablet perunggu ini. Dalam sekejap, Feng Hao kembali sadar. Wajahnya menunjukkan sedikit pucat. Saat itu juga, dia tampak kesurupan. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang terus berputar, seolah-olah dia kehilangan dirinya sendiri. Ada yang aneh dengan tablet perunggu ini. Feng Hao terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dengan kekuatan jiwanya dan budidaya Raja Agung setengah langkah, akan sulit untuk membuatnya kehilangan akal sehatnya. Namun, tablet perunggu itu memiliki kekuatan yang aneh sehingga dia merasa penasaran. Namun, sepertinya aku telah memahami sesuatu dalam sepersekian detik itu. Alis Feng Hao terjalin erat. Saat ini, dia tidak berani melihat langsung ke tablet perunggu itu. Dia takut pikirannya akan tenggelam ke dalamnya dan dia tidak akan bisa melepaskan diri. Feng Hao samar-samar menutup matanya, saat dia mengingat sepotong pemahaman dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kemegahan muncul di dalamnya. Dia akhirnya mengingat sepotong pemahaman itu, dan mengapa hal itu tampak sangat familiar baginya. Itu karena hukum waktu. Hukum waktu tercatat di tablet perunggu ini. Feng Hao tiba-tiba menjadi bersemangat. Benar saja, seseorang dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukan apa yang mereka cari bahkan tanpa mencarinya. Saat dia hendak pergi, dia menemukan tablet perunggu ini. Ketika dia melihatnya, Feng Hao mengerti bahwa alasan mengapa Gurita dapat memahami hukum waktu juga karena tablet perunggu ini. Tablet ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah wilayah Gurita. Ia dapat memahami hukum yang menentang surga ini setiap hari. Bahkan seekor babi pun bisa membudidayakannya. Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan secara kasar menghitung waktu dia tinggal di tubuh Gurita. Seharusnya sudah sekitar enam tahun, yang berarti masih ada waktu sebelum sepuluh tahun. Dia bisa memanfaatkan sisa waktu untuk memahami tablet perunggu ini. Ada kemungkinan besar dia berhasil mengembangkan hukum waktu. Ketika dia memikirkan hukum waktu yang ditampilkan oleh Gurita, Feng Hao menjadi sangat bersemangat. Kekuatan semacam ini bisa dikatakan menantang surga. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan hukuman surgawi yang dia pegang. Baik itu di dunia penglai atau di benua Zenwu, dia belum pernah mendengar adanya hukum semacam itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, tatapan Feng Hao sekali lagi tertuju pada tablet perunggu. Segera, seluruh tubuhnya tenggelam dalam keadaan yang aneh. Di permukaan, seluruh tubuh Feng Hao seperti boneka, tanpa reaksi sedikitpun. Namun, kenyataannya, seolah-olah jiwa Feng Hao telah tersedot ke dalam tablet. Dia telah tiba di ruang yang terus-menerus terdistorsi, membuatnya merasa pusing. Feng Hao dengan kuat menahan rasa pusing yang memuatkan di hatinya. Dia menatap lurus ke depan, seolah ingin memahami sesuatu darinya. Namun, dia sempat meremehkan kehebatan tablet perunggu itu. Setelah dia memasuki kondisi ini, wajahnya menjadi sangat pucat dalam waktu kurang dari beberapa saat. Kepalanya dipenuhi keringat dingin saat dia kembali ke dunia nyata. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao langsung merasakan telapak kakinya melayang di udara. Seluruh tubuhnya bergoyang, seolah dia akan jatuh kapan saja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut di dalam hatinya. Saat itu juga, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sebenarnya telah melarikan diri dari ruang itu. Menutup matanya sedikit, Feng Hao mencoba mensimulasikan lingkungan yang baru saja dia temui dalam pikirannya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mensimulasikannya lagi, meskipun dia jelas mempunyai kesan tentang hal itu di benaknya. 2207 Ketika Feng Hao menemukan tablet perunggu, dia menemukan bahwa catatan di dalamnya terkait dengan hukum waktu. Dia segera membenamkan dirinya dalam memahami catatan di tablet perunggu, dan bahkan tidak bisa merasakan aliran waktu. Meskipun Feng Hao tidak secara langsung memahami hukum waktu, dia memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan ini. Namun, waktu tidak memungkinkan dia untuk terus memahaminya, karena dia ingat bahwa 10 tahun akan segera berlalu, dan makam abadi akan segera dibuka. Pada hari ini, Feng Hao perlahan membuka matanya dan mengangkat tangan kirinya. Ruang di tengah telapak tangannya tiba-tiba berubah. Itu adalah area yang sangat kecil, sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, saat dia melihat ruang yang terdistorsi, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman tipis. Dalam ruang yang sedikit terdistorsi ini, dia mampu mengendalikan aliran waktu. Meskipun dia tidak dapat melihatnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah mengendalikan kekuatan ini. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk bisa mengendalikan aliran waktu di dunia kecil saya seperti gurita. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Lagi pula, jika dia bisa mencapai level itu, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Binatang gurita itu bisa memperlambat waktu berkali-kali lipat, tapi dia juga bisa mempercepat waktu berkali-kali lipat. Bahkan ketika menghadapi lawan yang budidayanya tidak setinggi miliknya, dia hanya perlu memikirkan untuk menempatkan mereka di wilayah kekuasaannya, dan dia akan mampu mengendalikan hukum waktu, secara instan mempercepat waktu puluhan kali, atau bahkan ratusan kali. Kali. Jika situasi seperti itu terjadi, tubuh fisik lawan akan menua dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Namun, ini jelas bukan dunia yang bisa dihubungi oleh Feng Hao. Lagi pula, bahkan binatang eksotis gurita hanya mempercepat waktu beberapa lusin kali lipat. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Hao menarik tangannya dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Selama dia terus memahami rune padat di tablet perunggu, dia pasti bisa meningkat lebih jauh. Saat itu, siapa lawannya? Melihat tablet batu perunggu, Feng Hao merenung sejenak. Dia berencana membawa tablet batu perunggu dari tempat ini. Dengan metode kultivasi mengerikan yang tercatat di dalamnya, akan menjadi masalah yang mengerikan jika ditemukan oleh orang lain. Meskipun ini adalah dasar lautan es, tempat di mana bahkan Radiant Sun Soverein tidak akan datang, apalagi yang lain. Namun demi keamanan, Feng Hao memutuskan untuk membawa tablet batu ini pergi. Namun, ketika dia ingin menyimpannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membawanya pergi bagaimanapun caranya. Tablet batu ini sepertinya telah berakar di dasar lautan es. Bahkan jika Feng Hao menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa membawanya pergi. Melihat situasi ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, dia sudah mengetahui metode kultivasinya, jadi dia akan meninggalkannya di sini selamanya. Setelah melihat sekeliling, Feng Hao berencana untuk pergi. Namun, dia tidak menyadari bahwa tanda padat di tablet perunggu itu anehnya menghilang saat dia berbalik untuk pergi. Menggantikannya adalah dua kata kuno yang besar, God-Persing Grounds. Feng Hao langsung keluar dari laut yang membeku, merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Meski ia merasa baru beberapa bulan berlalu saat ia terjebak di dunia kecil gurita, beberapa tahun telah berlalu di dunia luar, atau bahkan hampir sepuluh tahun. Sepertinya aku harus segera kembali ke Akademi secepatnya. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Sosoknya perlahan menghilang, langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Sesaat kemudian, dia muncul beberapa ratus mil jauhnya, langsung menuju dataran es. Di satu-satunya penginapan di titik berkumpulnya dataran es, seorang penjaga toko yang agak gemuk berjalan keluar dengan senyuman di wajahnya. Akhir-akhir ini, bisnis cukup bagus. Ada begitu banyak orang yang masuk dan keluar dari dataran es setiap hari. Penginapannya selalu berkembang pesat dengan bisnis. Di belakang penjaga toko, ada juga seorang pria parubaya kurus berpakaian seperti pelayan. Dia mengikuti di belakang penjaga toko seperti seorang pelayan. Dia juga sangat senang. Dengan semakin banyaknya orang yang tinggal di penginapan, tip yang diterimanya tentu saja akan meningkat juga. Penjaga toko, kamar tamu penuh lagi hari ini. Pelayan itu menghela nafas dari belakang. Em, sepertinya aku harus menambah beberapa kamar tamu lagi. Kalau terus begini, sumber pelanggan tidak akan menjadi masalah. Kata penjaga toko sambil tersenyum. Sebagai seorang penjaga toko, dia tentu menyukai bisnisnya yang berkembang pesat. Uh, aku jadi penasaran bagaimana kabar Tuan Hebat itu sekarang. Sudah hampir delapan tahun dan masih belum ada kabar. Pelayan itu tersenyum, sebelum dia tiba-tiba menghela nafas. Ekspresi pemilik toko sedikit menegang saat mendengar kata-kata pelayan. Setelah itu, dia menghela nafas. Tuan Hebat yang mereka bicarakan tentu saja adalah Feng Hao. Saat itu, dua ahli kelas Seng telah meninggal di pintu masuk penginapannya. Seluruh tempat berkumpul dipenuhi rumor bahwa penginapannya berhantu. Hantu ganas yang bahkan berani membunuh pakar kelas Seng. Praktis tidak ada yang berani menginap di penginapannya. Namun, pada saat itu, Feng Hao muncul. Tak lama kemudian, pertempuran terjadi malam itu juga. Semua seniman bela diri di titik berkumpul bisa merasakan dua aura menakutkan menyapu. Meskipun berita itu menyebar dengan cepat, hal itu membuat mereka tahu bahwa itu bukanlah hantu. Jadi itu benar-benar pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, Feng Hao menghilang. Namun, sekitar setengah tahun kemudian, sekelompok pakar kelas Seng muncul di tempat berkumpul dan menyelidiki apa yang terjadi hari itu. Saat itu, penjaga toko hanya mengetahui bahwa Feng Hao adalah seseorang dari akademi. Adapun apa yang terjadi setelah itu, kelompok ahli kelas Seng pergi setelah menyelidikinya. Selanjutnya, mereka menginstruksikan penjaga toko untuk segera memberitahu akademi jika ada berita tentang Feng Hao. Namun, delapan tahun telah berlalu dalam sekejap mata dan Feng Hao masih belum muncul. Mungkinkah tuan yang hebat itu, pelayan itu ragu-ragu sejenak dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, selama seseorang tidak bodoh, ia dapat memahami arti dibalik kata-kata itu. Omong kosong, jika orang-orang dari akademi mengetahui hal ini, kamu dan aku tidak akan bersenang-senang. Ekspresi pemilik toko tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, dia memelototi pelayan itu dan menyuruhnya untuk tidak berbicara. Feng Hao adalah toko penting di akademi dan kata-kata seperti itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Setelah dipelototi oleh penjaga toko, pelayan itu tersenyum pahit dan menganggupkan kepalanya. Penjaga toko, apakah masih ada kamar lagi? Saat ini, suara keras dan jelas terdengar dari luar, menyebabkan gendang telinga seseorang sakit. Itu bajingan itu lagi. 2208 Namun, pemilik penginapan dan pelayan tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun. Meskipun mereka mengutuk dalam hati, wajah mereka penuh senyuman saat mereka mengangkat kepala untuk melihat pintu masuk. Segera setelah itu, seorang pria kekar melangkah melewati pintu. Di belakangnya ada beberapa pria parubaya yang tersenyum. Pria kekar ini bernama Zhou Kuang, dan dia adalah seorang ahli tingkat sein. Seperti namanya, dia sangat sombong. Karena dia sering memimpin bawahannya ke dataran es untuk mencari nafkah dengan berburu binatang buas, dia cukup terkenal di tempat berkumpulnya ini. Namun, pemilik penginapan itu sangat kesal dengan penampilannya. Setiap kali Zhou Kuang datang ke tempat berkumpul, dia tidak mau membayar. Hal ini membuat pemilik penginapan itu pusing. Namun, karena pihak lain adalah ahli tingkat sein, pemilik penginapan hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggungnya. Ia tidak berani mengutarakan pendapatnya. Ayo, Tuan Zhou, saya benar-benar minta maaf hari ini. Penginapan sudah penuh. Saya pikir Anda hanya akan kembali dalam beberapa hari, jadi saya tidak bermaksud memesankan kamar untuk Anda hari ini. Dengar, saya salah perhitungan. Pemilik penginapan itu tersenyum sambil berjalan ke depan. Dia tidak berani menyinggung Tuan ini. Yang terakhir adalah ahli tingkat sein, dan dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Ya, apa katamu? Ketika Zhou Kuang mendengar kata-kata pemilik penginapan itu, matanya membelalak. Dia memelototi pemilik penginapan dan membanting meja. Suaranya sekeras bel saat dia dengan marah berteriak, Dasar gendut, aku sudah tiba dan kamu berani memberitahuku bahwa tidak ada kamar. Tuan Zhou, harap tenang. Wajah pemilik penginapan itu berubah ketakutan. Dia takut Zhou Kuang akan merobohkan penginapannya karena marah. Karena itu, dia buru-buru meminta maaf dan mengucapkan segala macam kata-kata manis. Huh, menurutku kamu tidak ingin tinggal di sini lagi. Meskipun penjaga toko berbicara dengan suara rendah, Kuang Zhou tidak membelinya. Dia langsung menarik penjaga toko itu dan mencengkeram lehernya. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Beri aku lima kamar, atau aku akan membunuhmu. Apakah kamu percaya padaku? Kuang Zhou berkata dengan kejam. Tubuh gemuk pemilik toko dengan mudah diangkat ke leher Zhou Kuang. Wajah sang pembuat dengan cepat memerah dan dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara sambil terus berjuang. Tuan Zhou, harap tenang. Bukan karena penjaga toko tidak mau membuatkan pengaturan untuk Anda, tetapi tamu yang menginap di sini hari ini adalah, pada saat ini, pelayan maju dan berkata. Terlihat dia juga sangat ketakutan, bahkan kakinya gemetar. Hem, kenapa kamu tidak memberitahuku siapa yang tinggal di sana? Aku ingin melihat siapa yang begitu terkenal sehingga mereka bahkan tidak memandangku. Ketika Zhou Kuang mendengar kata-kata pelayan itu, ekspresinya langsung berubah menjadi lebih marah. Dia langsung melemparkan penjaga toko di tangannya dan menatap pelayan itu. Benar, bicaralah. Mari kita lihat siapa orang itu. Bagaimana mungkin mereka tidak memberikan muka kepada bos kita? Itu benar. Kamu harus tahu bahwa bos kami adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Zain. Dia bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Pada saat ini, pria parubaya di belakang Zhou Kuang juga berteriak, seolah-olah mereka akan menimbulkan masalah. Tim Patroli Akademi. Pelayan itu dengan ringan melontarkan beberapa kata ini, tetapi itu seperti sambaran petir yang bergema di telinga Zhou Kuang dan yang lainnya. Bahkan Zhou Kuang langsung mundur selangkah. Tim Patroli Akademi adalah tim kecil yang terdiri dari para ahli tingkat Zain yang dipimpin oleh seorang ahli kaisar agung setengah langkah. Mereka terus-menerus menjelajahi benua itu. Tidak ada yang tahu apa tujuan mereka, tapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Coba pikirkan, itu adalah sekelompok ahli tingkat Zain yang dipimpin oleh kaisar agung setengah langkah. Setelah mendengar ini, ekspresi Zhou Kuang berubah secara misterius. Sepertinya dia tidak sombong seperti sebelumnya. Meskipun dia adalah seorang ahli tingkat Zain, dia tidak berani menyinggung Akademi. Apalagi ahli tingkat Zain, bahkan jika ahli tingkat Zain puncak datang, dia tidak akan takut. Ketika pelayan melihat ekspresi Zhou Kuang, dia diam-diam menghela nafas lega dan buru-buru pergi membantu penjaga toko. Penjaga toko yang malang itu hampir tercekik sekarang, dan dia masih menatap Zhou Kuang dengan kaget. Apakah yang dia katakan itu benar? Apakah itu benar-benar tim Patroli Akademi? Zhou Kuang bertanya dengan ekspresi muram. Penjaga toko dengan cepat mengangguk. Pelayan tidak mengatakan apapun. Saat ini, orang-orang yang menginap di penginapan tersebut sudah menyatakan identitasnya. Mereka semua ahli dari tim Patroli Akademi. Namun, mereka tidak sombong seperti Zhou Kuang, mereka tetap membayar pada saat yang seharusnya. Zhou Kuang menarik nafas dalam-dalam. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap penjaga toko. Dia tidak berani marah pada orang-orang dari Akademi dan meminta mereka nyahlah. Sebaliknya, dia bersiap untuk pergi bersama anak buahnya dengan perasaan kecewa. Oh, penjaga toko, saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun. Bisnis menjadi lebih baik. Namun, saat ini, tawa samar terdengar dari luar pintu. Ketika penjaga toko dan pelayan mendengar suara ini, keduanya tercengang, seolah-olah mereka tenggelam dalam keadaan membatu. Mereka telah mendengar suara ini delapan tahun lalu. Itu dia, dia kembali. Penjaga toko dan pelayan saling memandang dengan ekspresi gembira. Ternyata, mereka tidak menyangka orang tersebut akan muncul lagi. Segera, mereka mengabaikan kehadiran Zhou Kuang dan buru-buru berjalan ke pintu. Mereka melihat Feng Hao berpakaian sederhana berjalan masuk sambil tersenyum. Tuan, Anda kembali. Ayo, ayo, Tuan, silakan masuk. Saya akan membuatkan teh untuk Anda. Penjaga toko dan pelayan sangat bersemangat dan sangat sopan. Ini adalah kesuksesan besar di Akademi. Belum lagi, dia telah membantu mereka delapan tahun lalu. Tentu saja, mereka tidak berani meremehkannya. Feng Hao baru saja masuk, jadi dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika dia melihat Zhou Kuang, dia sedikit terkejut. Dia terkejut bahwa Zhou Kuang adalah seorang ahli tingkat Sein, tapi itu hanya kejutan. Dia tidak melihat ke arah Zhou Kuang. Ekspresi ini terlihat di mata Zhou Kuang dan segera menyebabkan ekspresinya berubah pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Kataku, penjaga toko, apakah kamu masih punya kamar hari ini? Aku sudah lama terburu-buru. Aku akan mati karena kelelahan. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Penjaga toko dan pelayannya adalah orang biasa. Karena mereka sangat sopan padanya, dia secara alami mudah diajak bicara. Ia ada, pasti ada. Pelayan, bereskan kamarku dan siapkan air panas. Karena kegembiraannya, suara pemilik penginapan menjadi sedikit lebih keras, dan semua orang di penginapan dapat mendengarnya. Feng Hao tertawa. Dia mengira penjaga toko itu hanya bersikap sopan. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, siapkan saja kamar biasa untukku. Penjaga toko itu menganggup berulang kali. Namun, saat ini, Zhou Kuang tidak tahan lagi. Penjaga toko ini baru saja memberitahunya bahwa tidak ada kamar. Namun, dia berbalik dan memberitahu yang lain bahwa ada kamar. Dia jelas meremehkan Zhou Kuang. 2209 Suara Zhou Kuang bagaikan sambaran petir yang bergema di dalam penginapan. Pemilik penginapan itu terkejut dan langsung bereaksi. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bagaimana dia bisa lupa bahwa dewa jahat ini juga ada di sini? Ini buruk. Tidak, Tuan Zhou, masalah ini, pemilik penginapan itu buru-buru menjelaskan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zhou Kuang dengan marah meraih kerah pemilik penginapan itu. Efcek ibumu, beraninya kamu menipuku. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Zhou Kuang berkata dengan sengit. Jika masalah ini tersebar, dia akan kehilangan banyak muka. Bagaimana dia bisa terus berada di titik berkumpul di masa depan? Pemilik penginapan itu tiba-tiba merasa tercekik. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan meskipun dia menginginkannya. Dia hanya bisa berjuang terus-menerus dan wajahnya menjadi sangat merah. Namun, Zhou Kuang adalah seorang ahli tingkat sein. Bagaimana orang biasa seperti dia bisa membebaskan diri? Pada saat ini, wajah Feng Hao tiba-tiba menjadi suram. Dia dengan dingin menatap Zhou Kuang dan berkata, biarkan dia pergi. Karena Feng Hao sudah berada di alam Kaisar Agung setengah langkah, auranya sepenuhnya tersembunyi. Dengan kekuatan Zhou Kuang, dia secara alami tidak dapat mendeteksinya. Zhou Kuang langsung merasa tidak senang. Dari mana asal orang ini? Beraninya dia berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Dari mana asal bocah kecil ini? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah. Zhou Kuang langsung berkata dan menatap Feng Hao. Bawahan di belakangnya secara alami mencemoh dan melontarkan segala macam hinaan pada Feng Hao. Melihat pemandangan ini, pemilik penginapan itu benar-benar ketakutan. Dia bahkan berhenti meronta. Zhou Kuang tidak mengetahui identitas Feng Hao, tetapi dia sangat jelas tentang hal itu. Feng Hao adalah orang penting di akademi. Bahkan tanpa identitasnya, Feng Hao sudah menjadi ahli tingkat sein delapan tahun lalu. Zhou Kuang pada dasarnya sedang menggali kuburnya sendiri. Wajah Feng Hao menjadi semakin pucat saat dia mendengar segala macam hinaan keji dilontarkan padanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, dia bisa menebak satu atau dua hal dari ekspresi Zhou Kuang. Segera, senyuman dingin muncul di wajahnya. Di dunia ini, seorang suci sebenarnya berani menindasnya. Aku akan memberimu waktu tiga detik untuk melepaskannya, dan kemudian kalian masing-masing akan mematahkan satu jari. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Suara Feng Hao sangat dingin. Itu seperti angin dingin dari dasar neraka, menyebabkan Zhou Kuang dan yang lainnya menggigil. Persetan, apa katamu, bocah? Aku tantang kamu mengatakannya sekali lagi. Segera, Zhou Kuang mengumpat dengan marah. Kemarahan di hatinya jauh lebih besar dari sebelumnya. Sejak dia menjadi ahli kelas Sein, siapa yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu? Seorang pemuda yang tampaknya tidak memiliki kultifasi apapun berani memerintahnya seperti ini. Zhou Kuang tidak bisa menahan tawa karena marah. Dia menoleh kebawahannya di belakangnya dan tertawa, apakah kalian mendengar itu? Bocah ini sebenarnya ingin kita memotong salah satu jari kita sendiri. Haha, apakah bocah ini buta? Itu benar, dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa bos kita adalah ahli kelas Sein. Pantas saja dia begitu tidak mencolok. Bos, katakan saja, pukul dia sampai mati dan beri dia pelajaran. Dalam sekejap, orang-orang ini mulai mengejek. Dari sudut pandang mereka, Feng Hao hanyalah mainan yang datang ke depan pintu rumah mereka. Tidak disangka dia berani berbicara begitu arogan di depan pakar kelas Sein. Dia pantas mati. Saya tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Sayangnya, tiga detik telah berlalu. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi rasa dingin. Seorang ahli kelas Sein berani menjadi begitu sombong di depannya. Jika Wu Liang dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan tertawa sampai mati. Haha, aku akan menerima apapun yang ingin kamu lakukan. Zhou Kuang melirik Feng Hao dengan pandangan menghina. Tidak ada rasa takut dalam nada bicaranya. Kalau begitu kalian semua akan keluar dari sini hari ini. Saat suara Feng Hao memudar, seluruh sosoknya menghilang dari tempatnya. Sebelum Zhou Kuang sempat bereaksi, jeritan menyedihkan terdengar dari belakangnya. Zhou Kuang tiba-tiba melepaskan cengkeramannya di leher pemilik toko. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Feng Hao tanpa sadar muncul di belakangnya. Faktanya, Feng Hao bahkan telah mematahkan kaki salah satu bawahannya. Berat, ku kira aku melakukan kesalahan. Kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Ekspresi Zhou Kuang tiba-tiba berubah. Dia sebenarnya gagal mendeteksi gerakan Feng Hao. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang ahli kelas Sein. Tidak peduli betapa menantangnya pemuda di depannya, dia bahkan tidak melihat bayangannya ketika dia melakukan gerakannya. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Feng Hao terkekeh. Senyuman mengejek terlihat di wajahnya. Dia melirik yang lain dan berkata, aku sudah menyuruhmu merangkak keluar, jadi kamu harus merangkak keluar. Bos, selamatkan kami. Bos, jaga dia. Ketika mereka melihat Feng Hao telah mematahkan kaki salah satu bawahannya, beberapa orang di samping Zhou Kuang langsung ketakutan. Segera, mereka melemparkan tatapan memohon ke arah Zhou Kuang. Tuan Zhou, dengarkan penjelasan si kecil ini. Saat ini, penjaga toko akhirnya berhasil mengatur nafas. Ketika dia melihat Zhou Kuang sebenarnya tidak mengetahui batas kemampuannya dan ingin menyerang Feng Hao, dia langsung melompat ketakutan dan buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Pergilah, dasar babi gendut. Aku akan mengurusmu nanti. Bagaimana Zhou Kuang bisa mendengarkan penjelasannya? Dia dengan kejam memelototinya. Penjaga toko langsung mundur beberapa langkah dan terjatuh ke tanah. Wajahnya sangat pucat dan dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Ketika pelayan yang bersembunyi di satu sisi melihat ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia diam-diam berduka atas nasib Zhou Kuang. Jika itu orang lain, Zhou Kuang mungkin punya kesempatan untuk hidup. Namun, latar belakang Feng Hao memang agak terlalu bagus. Nak, apa menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu sudah berkultivasi di usia yang begitu muda? Kamu bahkan tidak berani mendengarkanku. Zhou Kuang tersenyum sinis saat dia mendekati Feng Hao, menatapnya seolah sedang melihat orang mati. Feng Hao menyeringai. Apa hebatnya seorang ahli kelas Sein? Seseorang tidak boleh terlalu sombong. Zhou Kuang ini tidak hanya ingin dia merangkak keluar hari ini, tetapi juga ingin melumpuhkan kultivasinya. Temperamen orang seperti ini tidak baik, membiarkannya hidup-hidup akan menjadi bencana. Apa yang terjadi? Mengapa kamu membuat keributan dan mengganggu istirahat Tuhan kita? Hati-hati dengan hidupmu. Namun, saat ini, suara yang sangat keras tiba-tiba terdengar. Diiringi aura tirani yang langsung menyelimuti seluruh penginapan. Semua orang tercengang. 2.210 Feng Hao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sesosok tubuh muncul di lantai dua penginapan. Namun, pada saat berikutnya, sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung karena dia melihat sesuatu yang familiar pada pembangkit tenaga listrik tahap puncak tingkat sage yang tiba-tiba muncul. Lambang Akademi Feng Hao menggelengkan kepalanya saat senyuman muncul dari sudut bibirnya. Kebetulan sekali, pengaruh akademi telah meluas hingga ke tempat ini. Saya baru saja lewat dan saya masih bisa bertemu seseorang dari Akademi. Terlebih lagi, sepertinya ada lebih dari satu. Feng Hao tersenyum, tapi Kuang Zhou hampir menangis. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh dan lupa bahwa penjaga toko mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah tim patroli Akademi. Dia hampir saja menyodok sarang lebah. Seketika, keheningan yang aneh muncul di penginapan. Zhou Kuang dan yang lainnya tidak berani mengucapkan sepatah katapun, sementara bibir Feng Hao membentuk senyuman yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Ketika Zhou Kuang melihat senyuman di sudut mulut Feng Hao, dia dengan kejam mengutup dalam hatinya. Aku akan membuatmu menangis nanti. Namun, dengan hadirnya para ahli Akademi, dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Pakar dari Akademi memandang Zhou Kuang dan berseru kaget. Dia mengetahui bahwa Zhou Kuang adalah seorang ahli tingkat Sein dan segera bertanya, kamu berasal dari sekte mana? Mengapa kamu tidak bergabung dengan Akademi kami? Wajah Zhou Kuang langsung berseri-seri karena gembira. Dia baru saja menembus level Sein belum lama ini, dan dikabarkan bahwa Akademi sedang mencari ahli level Sein yang kuat untuk bergabung dengan mereka. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki dunia bela diri dan bergabung dengan Akademi. Oleh karena itu, dia sangat gembira saat melihat ahli dari Akademi mengulurkan ranting Zaitun kepadanya. Saya bersedia melewati api dan air demi Akademi. Zhou Kuang berkata dengan hormat, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk berlutut. Ya, lumayan. Ikutlah denganku menemui Tuhan nanti. Tidak akan mudah untuk bergabung dengan Akademi. Jika Tuhan tidak setuju, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Pakar tingkat Sein puncak tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia melirik Feng Hao, tapi dia tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa tentang Feng Hao. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan Feng Hao. Terima kasih, Tuhan. Saya akan segera ke sana. Zhou Kuang sangat gembira. Pakar di depannya berada di puncak alam suci. Bahkan dia harus menyapanya dengan hormat. Mungkinkah dia Kaisar Agung setengah langkah? Ketika Zhou Kuang memikirkan kemungkinan bertemu dengan ahli Rilem Kaisar Agung setengah langkah, dia merasa bersemangat. Jika dia bisa menerima bimbingan dari ahli seperti itu, budidayanya pasti akan meningkat. Namun, pada saat ini, Feng Hao mengangkat sudut bibirnya. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu melakukan itu. Saya akan menolaknya atas nama orang hebat dari Akademi Anda. Akademi tidak akan menerima orang seperti itu. Kata-kata ini langsung mengejutkan Zhou Kuang dan kelompoknya. Apakah ada yang salah dengan kepala pemuda ini? Apa yang baru saja dia katakan? Zhou Kuang tidak dapat bereaksi untuk sesaat. Namun, ketika dia akhirnya bereaksi, dia langsung menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Feng Hao dan berkata, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani memfitnah Akademi. Kamu mendekati kematian. Ekspresi Zhou Kuang sangat gelisah. Seolah-olah kata-kata Feng Hao merupakan penghinaan baginya. Pada saat ini, dia tidak sabar menunggu para ahli Akademi melihatnya dari sudut pandang baru. Bagaimana dia bisa membiarkan Feng Hao menimbulkan masalah lagi? Dia segera ingin menekan Feng Hao untuk mencegahnya merusak rencananya. Jika dia bisa bergabung dengan Akademi, dia akan memiliki identitas lain untuk melindungi hidupnya. Anak muda, jagalah perkataanmu. Ada beberapa kata yang tidak bisa diucapkan begitu saja. Ekspresi ahli tahap puncak Sein dari Akademi menjadi agak tidak senang. Namun, dia menahan diri dan memperingatkan Feng Hao. Bagaimanapun, Akademi adalah faksi terbesar di benua bela diri sejati. Kata-kata Feng Hao setara dengan penghinaan terhadap Akademi. Jika bukan karena dia merasa tidak pantas untuk menyerang Feng Hao, dia tidak akan mentolerirnya. Saya tidak salah. Terlepas dari siapa orang hebat itu, saya sudah mengatakan bahwa hal itu tidak perlu. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Ada senyuman yang tak terlukiskan di hatinya saat dia melihat ahli tahap puncak Sein. Orang ini mungkin adalah ahli tahap Sein tingkat lanjut yang baru. Tidak disangka dia bahkan tidak mengenali Feng Hao. Karena ketidaktahuanmu, segera minta maaf. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pakar Akademi tingkat Sein Pinakel memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia sudah tidak senang dengan ucapan kasar Feng Hao. Dia bahkan siap memberi pelajaran pada Feng Hao, yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Penjaga tokoh dan pelayan sama-sama tercengang. Bukankah mereka mengatakan bahwa Feng Hao adalah tokoh penting di Akademi? Mengapa mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Feng Hao mengangkat bahunya dan melirik ahli tahap puncak Sein. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku akan mengabaikanmu untuk saat ini. Mundurlah. Aku akan bicara denganmu setelah aku selesai dengannya. Beraninya kamu. Sepertinya kamu bosan hidup. Ahli tahap puncak Sein segera meraung. Tindakan Feng Hao hanya meremehkannya. Feng Hao memperlakukannya seperti apa? Udara transparan. Tepat ketika dia akan marah, sebuah suara malas perlahan terdengar. Daoyi, apa yang terjadi? Mengapa ada keributan yang begitu besar? Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyap. Wajah ahli tahap puncak Sein berubah drastis ketika dia mendengar suara itu. Dia tidak lagi peduli dengan Feng Hao. Dia segera berbalik dan berlutut, melapor kepada Penatua, seseorang menghina akademi kita. Saya tidak tahan dan ingin memberinya pelajaran. Oh, masih ada orang yang berani tidak menghormati akademi akhir-akhir ini. Sekarang aku sedikit tertarik. Pemilik suara malas itu sepertinya telah melihat sesuatu yang menggugah minatnya. Dalam sekejap, sesosok tubuh muda muncul. Ketika Feng Hao melihat sosok itu, dia sedikit terkejut. Sejak kapan orang itu menjadi Penatua? Orang itu adalah pakar akademi, Wu Liang. Di mana dia? Di mana dia? Coba kulihat siapa yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Wu Liang tersenyum. Itu dia, pakar tahap puncak Sein menunjuk ke arah Feng Hao. Nada suaranya sangat tidak senang. Melihat senyum Feng Hao, dia memiliki keinginan untuk memotong mulut Feng Hao. He he, sejak kapan kamu mulai tertarik pada pria? Kamu benar-benar tidak memiliki selera seperti itu. Feng Hao terkikik. Ketika Wu Liang melihat Feng Hao untuk pertama kalinya, dia tercengang. Dia mengira dia telah salah menilai dirinya. Tetapi pada saat ini, dia teringat suara Feng Hao dan langsung tertegun. Orang itu akhirnya muncul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.